Sementara itu dalam rapat koordinasi pengawasan pencalanon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Arti Lesmewo menyebut jajaran Bawaslu sesulut paling banyak menyelesaikan sengketa proses se-Indonesia. Berapat koordinasi bersama perwakilan partai politik peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, pemantau pemilu dan jajaran Bawaslu sesulut yang diadakan di salah satu hotel berbintang di Kota Manado. Ketua Bawaslu Sulut Arti Lesmewo membeber jajarannya telah menyelesaikan sengketa proses untuk tahapan pencalonan pemilu 2024 terbanyak se-Indonesia. Pengawasan pencalonan, itu teman-teman Bawaslu Provinsi Sulawesi Kota sudah menyelesaikan 16 sengketa, baik proses maupun sengketa proses, baik pediasi maupun adjudikasi. Di Provinsi sendiri ada 11 sengketa, jadi secara keseluruhan di Sulawesi Utara ada 27 sengketa proses yang semuanya itu dilaksanakan pada saat tahapan pencalonan. Terus saya informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa Sulawesi Utara ini adalah provinsi yang paling tinggi, paling banyak penyelesaian sengketa proses se-Indonesia. Jadi, total keseluruhan se-Indonesia ini, kalau tidak salah cuma 60 atau 70. Selamatnya Bapak Ibu sekalian, dari 70-an itu 27 itu ada di Provinsi Sulawesi Utara. Berapa persen itu? Kurang lebih, hampir 40 persen. 30-40 persen. Itu pertanggungan teman-teman Kabupaten Kota bahwa seluruh berpungsi dengan penyelesaian sengketa. Sejak penetapan DCS, penyusunan DCS, verifikasi administrasi DCS, penetapan DCS, verifikasi administrasi DCT, lain seterusnya itu tidak pernah berhenti untuk melakukan penyelesaian sengketa proses. Untuk tahapan pencalonan saja, saya belum punya data lagi, berapa banyak salam perbaikan yang disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian kota sulut. Kalau di Provinsi, seingat saya, mulai dari pendaftaran pelajuan jalan, kita sudah menyebutkan peralui 2 salam perbaikan. Sudah tiba juga membahas. Kira-kira mangki melaporkan untuk Kawanua TV.